Halo guys, saat ini aku lagi ada di Bandara Juanda International Airport Trimal 2 untuk keberangkatan internasional. Vlog kali ini, aku pengen ngajak kalian jalan-jalan virtual naik pesawat dari Surabaya ke Hongkong. Untuk penerbangan internasional, aku saranin kalian datang 2 jam sebelum keberangkatan ya, karena kalian juga harus melewati proses imigrasi di Bandara. Apalagi kalau kalian datang ke Bandara atau terminal yang lumayan besar dan padat guys. Oke, semoga kalian suka dan bisa ikut menikmati perjalananku naik pesawat ya. Pagi guys, sekarang aku ada di Bandara International Juanda, Trimal 2. Jadi ini adalah flag internasionalnya DOI. Nah, kali ini aku mau, kan aku nggak pernah ya, ngonten naik pesawat nih. Sekali-sekali aku mau ngonten naik pesawat, biar sekali-sekali juga vieworku, followorku juga ya ngerasain maksudnya bareng-bareng naik pesawat lah. Pasarnya kayak gitu. Nah, sekarang jam 7 lebih, sempur jam 8 guys. Jadi aku kali ini naik catai pasifik ya. Nah, tipe pesawatnya catai pasifik ini, Airbus A330 ya guys ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalian lihat antriannya sebentar. Sampai sini. Kalau aku sih mending nunggu agak sepi dulu guys, nggak bakal ditinggal juga. Jadi biar nanti masuk ke belakang kalian gitu. Nah, ini aku notabene bener-bener sengaja sih ngajak kalian untuk jalan-jalan virtual ya. Jalan-jalan virtual, naik catai pasifik, naik pesawat ini sekali-sekali kan nggak pernah. Tujuannya Surabaya, Hongkong. Aku mau janjian ke Hongkong nih. Jadi nanti kalian nonton ya yang aku janjian di Hongkong kemana aja. Untuk perjalanannya sendiri, catai pasifik, Surabaya, Hongkong makan waktu sekitar 4 jam 55 menit guys. Jadi hampir 5 jam. Enaknya, pesawatnya direct sih. Jadi dari Surabaya ke Hongkong, doi langsung direct. Jadi nggak pakai transi-transi tuh, kesenangnya. Nah, oke kalau gitu, itu aja. Kalian pasti juga udah bosen kan dengar aku ngomong. Nanti kita lihat ya di dalam pesawat kayak gimana. Terus ada fasilitas apa aja. Terus dapet makanannya kayak gimana. Tapi nanti kayaknya pulangnya aku nggak videoin lagi guys. Nggak vlogin lagi. Soalnya tipe airbusnya tuh sama. Yang aku naikin pesawatnya tipenya sama sih. Jadi ya sama aja sih kasarannya. Tapi mungkin makannya beda soalnya aku coba request makan lain-lain. Oke, kalau gitu kita antri dulu boarding. Terus kita nikmati perjalanan bareng aku ya. Risata virtual naik pesawat. Oke. Oke guys, aku udah ditempat pesawat nih tuh. Nah, ini ada TV. Terus aku pilih seat yang di samping jendela langsung. Tapi kayaknya kurang belakang deh guys. Aku pikir di denahnya itu dia kan sebelah wings. Terus aku pilih yang agak belakang. Ternyata kurang belakang. Buat aku sih kurang belakang ya guys. Ini kan ketutupan sayap. Sedikit kurang oke kalau menurutku. Tapi cerah ya. Tapi orang yang suka sih pas di wing kayak gini. Nah, kalau ini ada layarnya nih. Bentar. Kemarin itu aku sempat ngintip-ngintip kan. Katanya tuh, itu ada. Kayak apa? Lihat. Bentar guys. Nah, ini kalian lihat. Duh, ya ada beberapa pilihan ya. Mulai dari yang paling atas tuh nih. Entertainnya ya. Bisa nonton TV. Nonton TV. Nonton film guys. Filmnya banyak tuh. Banyak banget buat sepanjang perjalanan. Terus kalian. Ada listen nih lagu harusnya ya. Terus. Ini games. Tuh ya kids. Games. Ini map harusnya itu. Kalau kalian mau lihat posisinya nanti udah nyampe mana. Nanti keluar. Nanti ya. Kalau pas di tengah jalan. Kita lihat ya. Kayak gimana. Ini lagi loading kayaknya guys. Nah. Kita masih ada di Surabaya kan. Kalau kalian lihat. Oke. Kayak gitu. Keluar lagi. Terus ada games ya. Terus ada games ya. Terus ada yang tadi ya. Ya games. Terus informasi. Sama survei. Survei buat apa aja kan. Survei kepuasan pelanggan guys. Biasanya. Nah. Biasanya tuh ada. Itu loh guys. Aku nyari yang buat. Apa? Aku salah. Sorry guys. Aku kepencet tadi ini buat manggil. Kayaknya aku salah. Salah pencet. Kapitän Tung. My name is John Yung. Can we want to fight back. Airsoft officer Martin Lee. Flying time to Hong Kong is 4 hours and 19 minutes. Experting a few bombs on rip. Therefore I will recommend DJ. Have you seatbelts. Please depart at all times while sitting. Please visit the containing of the turbulence. Each other of the camera is Audrey. Audrey shortly be showing a safety video. That is video coming is very important. Intervention. I'll ask for your attention. I'll speak to you again just before you send it to Hong Kong. But at the meantime, please sit back with access to our camera. We can't wait to see back service. Thank you. Oke. Aku gak nemu yang kamera yang kebawa itu guys. Nanti aku cek lagi kalau ada videonya pas pulang. Aku coba. Terus aku tunjukin ke kalian ya di akhir video nanti. Oke. Terus kita bisa lihat disini ada keselamatan guys. Ada kartu keselamatan. Terus ada majalah catai. Ada majalah catainya. Kita lihat isinya sekilas ya. Kebanyakan tentang travel sih guys. Terus jualan produknya Doi. Jual beberapa barang. Nah kan tempat tepat makan. Jadi bisa hotel versi kalian sih beberapa tempat di hotel. Eh sorry di Hong Kong. Terus kalian dapet ini headset ya. Tuh. Buat dengerin musik disini. Sama film maksudnya kalau kalian gak tuah ini headset. Kalian disediain. Spes kaki nya juga. Apa ya guys ya. Spes kaki nya juga lumayan lebar. Kalau biasanya. Yang ekonomi yang biasa. Yang lower class. Ini bisa nutuk seperti ini guys. Tapi ini untuk ukuran di tengah dia. Ini lumayan enak. Lumayan bisa. 222. Oh. Mereka. 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 Kolejian. Mereka. Semoga. Mereka. Mereka. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati